I'm so good, I surprised myself! Provision, publisher-nya itu Riot Forge Nah, disini itu ternyata ada game baru dari Riot Dan ini bakal hadir tanggal 16 harusnya ya Ya, tanggal 16 Gitu, nanti coba kita lihat Di, apa? Di website-nya mungkin kalau ada Nah, disini ternyata itu namanya The Stag Mayhem A League of Legends Story gitu ya Oke, kita bakal lihat trailer-nya Soalnya ini game ini kayaknya belum pernah keluar gitu kan Trailer-nya tiba-tiba keluar dan keluar trailer-nya tuh pas mau launching gitu kan You know what's the most beautiful sound in the world? Oh, yes, well... Hmm, ada Hammer ya A string quintet playing a lovely classical ring Oh, so close! Dan ini adalah Ziggs-nya Hashtag Mayhem Oh, mainannya bentuknya platformer ya Some people prefer peace and quiet Ooh, stop this infernal racket at once I hate explosions Waaah! But this isn't just about making a bunch of noise Hmm... It's about music! Oh, ternyata ini tentang musiknya Bikin musik juga Dari expansion ya Bikin musik ya Make musical Mayhem ya Berarti ya Ini berarti Platformer Terus Bikin musik gitu Wih, The Dean Sama Deccan ya Of Demolation Oh, Ziggs-nya itu Deccan Penghancur ya Penghancur Demolation itu penghancur dengan bom ya Oh, jadi Gak cuma Itu aja ya Gak cuma apa namanya Gak cuma Main platformer juga Ternyata tuh dia kayak ada Itu ya Eee... Note-nya nih ya Note-nya untuk musiknya ya Note musik ke atas itu mungkin Terus biru ini apa ya Biru Disini ada kali-nya Kalau kalian bisa lihat Disini kayak ada 3x75 Mungkin 3x75 tuh ininya ya Untuk ngumpulin ininya ya Dan ini ada ring-ringnya Mungkin dikumpulin juga Seharusnya sih Kayak gitu Tick berarti Kalau tanggal 16 Seharusnya 5 hari lagi ya Si Mayhem Eh, hashtag Mayhem ini bakal Hadir gitu Kalau kita bisa mainkan Oh, kalau Ada rang-nya Ada rang-nya Rang platinum ya Oh... Jadi kayak ada story-nya sih Kemungkinan besar ya Kalau kayak game-game platformer gitu kan Ada story-nya gitu kan Ada level berapa Part berapa gitu kan Kayak gitu Tapi kita bisa lihat-lihat lagi Di sini kalau di Steam tuh Oh, sistem requirement-nya juga Windows 10 64 bit Intel Core i3-nya RAM-nya harus 6 ya Gede banget ya Gede juga ya RAM-nya ya Tapi kalau untuk grafiknya Disini cuma 650 Sama di 770 Jadi cuma butuh 2GB VRAM Kayaknya laptop-laptop masih bisa sih Tapi laptop Kalau RAM-nya 4 Kayaknya bakal Keberatan ya Disini aja minimum-nya harus 6 ya Ini Tumpen ya RAM-nya tuh gede banget gitu Terus kalau recommended Ya tentunya Radeon VK8 ya RAM-nya mesti dia 6 Udah cukup sih Untuk game kayak gini Kalau untuk recommended ya Terus Processor-nya AMD Venom 2 Jadi kayaknya itu game-in itu Game Santai mungkin ya Gak terlalu kompetitif harusnya Gak ada rang-nya ya Mungkin Paling cuma high score-high score-an aja Jadi gak ada High score-an aja Time mungkin Mungkin ada mode time juga sih Kemungkinan kalau game platformer gini sih Ada high score Time gitu Kayak Apa yang namanya ya Cepet-cepetan gitu kan Dari cepet-cepetan waktunya Mungkin Terus ada appreciation Mungkin gini-gininya Yang bisa Direbutkan gitu Untuk dicuarain Itu sih Dan bahasanya juga ada di Bahasa Inggris Perancis Italia Jerman Sampai Spanyol Sampai bahasa yang lainnya Dan ini single player doang Disini kalau kalian bisa lihat Gak ada multi player-nya sama sekali Dapat steam achievement Sama full support control Nah coba kita lihat Ada di website-nya Nggak ya Ternyata Gak ada website-nya Cuma ada ini Langsung store-nya aja ya Store-nya di steam-nya Dan nih Ini kalau dari Twitter Ini Twitter Yang ngepost Xtack myham ya Ini tanggal 16 ya November 16 gitu Jadi sekitar 5 hari lagi Dan kita Bisa dapetin Ini ya Bonus Ruined Zikskin Jadi Butuh 5 hari lagi Gitu Jadi kita coba Coba Lihat disini Oh disini Bisa kelihatan ya Ini bakal ada di Netido Switch Steam Happy Games GOG Dotcom Netflix Game Wuuu Ini nih Ini nih Yang penting nih Berarti bentar lagi ya Kemungkinan sebentar lagi Ini bakal Itu ya Netflix bakal ngeluarin Netflix game ya Kalau kalian liatnya Ini tuh nge-lake banget loh Ternyata dia bakal ada di Netflix games juga Tapi kita gak tau sih Netflix games bakal Hadir di Indonesia Kapan gitu kan Biasanya mesti di Amerika dulu kan ya Testing di Amerika dulu Terus bakal Ke Indonesia gitu Jadi ini Maksudnya gimana ya Refillnya Ya nge-lake lah Nge-lake Kalau bakal Sebentar lagi mungkin Bakal ada Netflix games gitu kan Misalnya juga sekarang kan League of Legends kan Menyambahkan Netflix gitu kan ya Jadi mungkin ada kerjasama juga kan Tapi kita gak tau nanti Tapi kalau di Netflix games Bayar lagi atau enggak Misalnya katanya Netflix games itu Kalau yang beredar itu Bakal gratis bagi yang udah Gitu ya Bagi yang udah Apa Apa namanya Berlangganan gitu Tapi kita harus Gitu Kita bakal pre-order sih Biar dapetin ini ya Skin ini Ini kan pre-order bonus Jadi kalian Kalau pengen pre-order Silahkan pre-order Biar kalian dapetin Ruined Zik skin Tapi kalau Gak penting sih Ruined Zik skinnya Berarti kalian tinggal Nunggu nanti aja lah ya Habis Release mungkin Ataupun nunggu Discon gitu Tapi kalau Kalau Pengen dapetin Ruined Zik skin Ya Kalian berarti harus Sekarang ini gitu ya Sebelum tanggal 16 gitu Dan harganya Cuma 92 ribu Menurut lo Ya lumayan lah sih Untuk Ya maksudnya Lumayan murah ya Untuk game seperti ini Gitu Dan Gak sampai harganya Gak sampai di atas 100 ribu Jadi masih Nyaman lah ya Di dompet gitu Kalau udah sampai 100 ribu Kayaknya Bakal mikir-mikir lagi Kebanyakan orang Oke Sampai disini aja Terima kasih udah nonton Konten ini Singkat aja sih Soalnya kan Ini cuman Infonya juga cepat banget Dan Cuman sedikit banget kan Keluarnya tuh Dia tiba-tiba Trailernya keluar Dan langsung Ngumumin Kapan gitu Keluarnya Dan itu Seminggu lagi Keluarnya kan Biasanya kan Kalau gigim kayak gini Trailer dulu Terus ngumuminya 1 bulan lagi Atau 2 bulan lagi Ternyata si Ternyata si Dextech Mayhem Ini cepat banget Mungkin Diajukan Mungkin jadwalnya Biar Kan Soalnya Riot Forge Kayaknya kan banyak Riot Forge Planningnya Kayaknya Bentar Aku bakal buka Planningnya Riot Forge Mungkin Ataupun Riot Games Itu Kedepannya Mau ada apa aja Sambil kita bahas sedikit Nah ini kalian bisa Lihat disini Aku bakal Perbesar Bisa Bisa kelihatan Ke Kalian semua Jadi ini Udah yang Riot Games title Plus status update League of Legends League of Legends kan udah Global League of Legends Tahun 2009 TFT 2019 Berarti 10 tahun Setelah League of Legends Riot baru Ngebuat game baru Dari kayak TFT Terus Legend of Valterra Terus ada Valorant Gitu kan Butuh Ini butuh 10 tahun Ini butuh 11 tahun Si Valorant juga Butuh 11 tahun Terus ada League of Legends Wild Rift Sekarang Udah Pen beta Gitu kan Masih banyak Problem ya Menurutku Tapi Masih open beta Berarti Disini belum Dijadwalkan Gitu kan Disini Jadi masih Zone ya Terus ada Arcane Ini filmnya Anime Terus ada Si Extech Mayhem Ini Forge Ini New ya Terus nanti bakal ada lagi Kemungkinan Convergence Ini si Echo Nah ini nih Champion favoritku Ini Forge juga Berarti Bakal Di handle Sama Developer Selain Riot ya Kemungkinan Terus Terus ini aja Runet King Runet King Ini juga Dia Forge Itu Bakal di handle Sama developer lain Tapi tetep Publisher nya Si Riot Gitu Riot Forge Terus ada ini Project F Kita gak tau Disini dia Forge Atau Yang ngelejain si Riot Game sendiri Disini juga ada Tulisannya Fight Cuma Apa namanya Genre nya aja Disini Kalau kalian bisa Project F Ada Project L Ini Project L Kayaknya Bakal main seperti Tekken Mungkin Kayak gitu ya Terus ada LOL Esports Ini Manager Simulator Kayaknya ini Digarap sama Riot Games Sendiri sih ya Seharusnya Terus ada Riot Mobile Globe release Release accept SEA and Taiwan Sama ya Kenapa ya SEA sama Taiwan Dikecualikan gitu ya Kenapa ini Riot Kenapa Apakah SEA dan Taiwan Itu Berbeda universe Gitu kan Beda dunia Gitu kan Makanya Dikecualikan gitu kan Terus ada Tabletop Telestone Ini udah Available Udah tahun 2020 Tahun kemarin Udah keluar Sama Mau bikin We are making an MMO MMO RPG Terus ini nih Bakal digarap Riot Games Sendiri sih Terus ada Riot X Arkane Ini event Dan udah Live off Berarti udah Jalan gitu Di tahun ini Jadi Kita bakal Kedatangan Dapat Ada Banyak game ya Yang belum rilis Kayak ada Convergence Pertanya udah Ada judul Berarti kalau udah ada judul Kemungkinan udah digarap Gitu ya Darunet King Berarti udah ada judul Kayak Kalau Maksudnya tuh Projek F Projek L Kemungkinan kalau Di developer Masih diperbincangkan Gitu ya Masih Mungkin Middle business Apa Terus Desain system Gitu-gitu lah Masih Di Tahap Gitu Kalau udah Sampai keluar Judul Kemungkinan besar Udah digarap Dan Masih berlangsung Gitu ya Semoga aja Nanti ke depannya Bakal keluar Lebih cepet Gitu Dan lebih Bagus Gitu ya Kayak kita masih Aku nunggu nih Ruinet King Karena kan Ruinet King juga Muda gamenya juga Aku suka Oke Sampai disini aja Pembahasan kita Tadi ada Hextech my home Dan ngebahas sedikit Tentang Projeknya Si Riot Riot game Dan Riot Force Gitu ya Ford Sampai disini aja Terima kasih udah nonton Terjaga kesehatan Kalian Dan Tetap Jaga protokol kesehatan Bye bye Sub indo by broth3rmax